Misteri Pulau Neraka Jilid 12 Chang Tian Kui Ong sendiri sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa sekalipun sudah disemprot oleh pemuda tersebut dengan kata-kata yang pedas. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tertawa, lalu berkata, Bocah muda, kau benar-benar pantas disebut sebagai putranya Seng Siu. Hari ini Lohu tak akan menyusahkan dirimu, tapi mengharapkan kau bisa melanjutkan cita-cita ayahmu dan mengangkat tinggi nama besar ayahmu di masa lalu, apa yang diucapkan ternyata adalah kata-kata semacam itu, peristiwa mana benar-benar merupakan suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan siapapun. Untuk sesaat lamanya Nyo Ong Ben Bu menjadi tertegun, kemudian serunya dengan cepat, apa maksud saudara dengan mengucapkan perkataan semacam itu witiau yang tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 menantika sudah mempunyai nama dan kedudukan seperti Wan Sim Seng Siu dahulu, Lohu pasti akan mencarimu dan menantangmu untuk berdua. Bocah muda, apakah kau belum memahami maksudku paras muka Nyo Ong Ben Bu berubah hebat? Saudara kau tak usah menunggu lebih lama lagi, kalau ingin bertarung maka sekarang juga aku akan melayani keinginanmu itu, serunya dengan lantang. Kit Haa Seng segera bersorak sambil bertepuk tangan, benar saudara Nyo O, kau benar-benar bersemangat. Sedangkan si kakek setan berhati cacat hanya menundukkan kepala sambil minum arak, dia berlagak seolah-olah sama sekali tidak mendengar pembicaraan tersebut. Sobat kecil, apa yang kau ucapkan memang benar, kata Witian yang kemirlan dengan suara lirih. Kau memang benar-benar punya semangat jantan, setelah berhenti sejenak, mendadak dia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 sayang sekali keberanianmu yang membabi buta itu hanya akan merugikan dirimu sendiri, bahkan bisa meremblit pada keselamatan jiwamu. Coba kalau menuruti Tabiat Lohu di masa lalu, nyawamu itu sudah melayang semenjak tadi, hek eh, hek eh, heeh, asal nama baik bisa dijaga keutuhannya, sekalipun mati juga tak mengapa, katanya Oban Bu sambil tertawa dingin. Raja Setan yang menggetarkan langit Witian yang yang mendengar perkataan itu, diam-diam mengangguk, ucapnya, perkataanmu memang benar, tapi tak bermanfaat bagi seorang manusia sejati. Bocah muda, kesetiaan yang bodoh, kebaktian yang bodoh, keberanian yang bodoh dan menjaga nama bodoh merupakan perbuatan-perbuatan bodoh yang hanya dilakukan oleh manusia-manusia tak berotak. Sesudah berhenti sebentar, sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas, terusnya, bila mana kau memiliki kemampuan untuk menahan sabar dan menunggu sampai mendapat kesuksesan di kemudian hari, maka segala sesuatunya bisa berjalan dengan sukses, sebaliknya bisa kau tak mampu menahan gejolak perasaanmu sekarang. Meski di kemudian hari mencapai suatu keberhasilan tak mungkin keberhasilan itu akan mengejutkan orang, apalagi menandingi keberhasilan ayah Munyo Ban Bu yang mendengar perkataan itu segera merasakan seluruh badannya gemetar keras, untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun. Hui Tian yang tertawa, sambil berpaling ke arah Xiao Lun katanya kemudian, Xiao Loko, Xiao te ingin mohon diri dulu apakah kau hendak mencari Hui Lok tanya Xiao Lun sambil meletakkan sumpitnya ke atas meja. Tidak, aku hendak mencari Leng Xiao Tian lebih dulu masa si tua bangka itu pun pernah mencari gara-gara dengan butanya Xiao Lun tertawa. Bukan saja dia berani mengusiku, bahkan di masa lalu pun pernah berhutang kepadaku, aaaai, yang lewat biarkan saja lewat, lote, bila mana bisa lepas tangan lebih baik lepaskan saja, kata Xiao Lun sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Te bukannya tidak punya maksud demikian cuma, mendadak sorot matanya terbentur dengan seni uman aneh yang menghiasi ujung bibir roh putkut, hatinya kontan saja tergerak pikirnya dengan cepat, tampaknya bocah ini sedikit rada aneh. Xiao Lun seperti tidak menaruh perhatian terhadap apa yang sedang dipikirkan Hui Tian Yang, sambil tertawa kembali dia berkata, lote, bila persoalan tentang Leng Xiao Tian bisa dilewatkan, lebih baik lepaskan saja, toh kita semua sudah sama-sama tua dan hampir mendekati akhirnya masa hidup. Ucapan dari Xiao Lun itu kontan saja membuat hatinya terkesiap perkataan itu sama sekali di luar dugaannya, sudah tua, mendekati masa hidupnya. Tapi baginya, meski masa tua merupakan suatu masa yang patut disedihkan, namun persoalan itu hanya sebentar saja melintas dalam benaknya, sementara ambisinya untuk menguasai dunia persilatan tak boleh menjadi tawar. Karenanya sambil tersenyum dia lantas beranjak, kemudian katanya, Xiao Loko, memandang di atas wajahmu, Xiao Teberjanji tak akan bertindak kelewat batas, kalau begitu, Lohu akan mewakili Leng Xiao Tian mengucapkan banyak terima kasih dulu kepadamu. Si Raja Setan yang menggetarkan langit tertawa hambar, dengan langkah lebar dia lantas berjalan menuju ke depan meja Leng Xiao Tian sebelum pergi dia tak lupa untuk memandang sekejap ke arah Oh Put Kui. Dengan wajah yang tenang dan mantapoh Put Kui memandang sekejap ke arah wajah si setan yang disegani banyak orang itu dan tertawa hambar sedangkan dalam hati kecilnya dia berpikir, kau Jumawa, aku bisa lebih Jumawa lagi daripada dirimu, Leng Xiao Tian telah melompat dari tempat duduknya. Kini Leng Xiao Tian yang telah berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kegusaran. Leng Xiao Tian, kau harus memberi keadilan bagiku teriaknya dengan suara lantang. Jian Li Hua Siu, kakek kesepian dari Seribuli, Leng Xiao Tian tertawa terbahak-bahak. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Wui Tian Yang, orang lain mungkin takut kepadamu, tapi Loh Hu tak akan jari kepadamu ya ha ha, benar, kau orang sileng memang tidak takut kepada Loh Hu, kata Wui Tian Yang sambil tertawa dingin. Kalau bukan demikian, kenapa barang yang kau dapat pinjam dari Loh Hu, sampai sekarang belum juga dikembalikan kepada pemiliknya tiba-tiba Leng Xiao Tian mengerutkan alis matanya yang putih, kemudian balas tertawa dingin. Wui Tian Yang, masih ingatkah kau bahwa pedang hian pengkiam merupakan benda keluarga Loh Hu yang berhasil kau rebut dengan mengandalkan kekerasan sekarang Loh Hu telah mendapatkannya kembali, apakah hal ini bisa dianggap sebagai meminjam Wui Tian yang tertawa seram? He eh, he eh, he eh, bukan didapat dengan meminjam? Leng Xiao Tian, percuma kau menjadi seorang tokoh persilatan di dunia ini, pedang hian pengkiam tersebut berhasil ku dapatkan bukan lewat tanganmu, tentunya kau juga mengetahui bukan tentang persoalan ini HMMM Loh Hu tidak ambil peduli kau dapatkan dari mana, yang pasti adalah benda itu merupakan warisan keluarga ku, Maka aku harus menggunakan care apapun juga untuk mendapatkannya kembali tiba-tiba Wui Tian Yang tersenyum Leng Xiao Tian, ucapanmu barusan memang tepat sekali, katanya Jadi kau pun sudah mengerti ucap Leng Xiao Tian pula sambil tersenyum Tentu saja mengerti kalau sudah mengerti, hal itu lebih baik lagi mengapa tidak seru Tian Yang Seandainya kau tidak mengingatkan Loh Hu, aku masih tak tahu bagaimana caranya untuk meminta kembali pedang tersebut Tapi sekarang, Loh Hu sudah tahu mau apakah seru Leng Xiao Tian tertegun Wui Tian Yang segera tertawa Aku akan meniru caramu dengan mempergunakan care apapun untuk mendapatkan kembali benda tersebut Leng Xiao Tian, kau anggap perbuatan Loh Hu ini benar atau tidak? Leng Xiao Tian yang mendengar perkataan itu segera melototkan sepasang matanya bulat-bulat, serunya dengan penuh kegusaran Kalau memang merasa mampu, tak ada salahnya untuk kau coba Tentu saja Loh Hu akan mencobanya Sahut Leng Tian yang sambil tertawa seram setelah berhenti sejenak sambil tertawa tergelak serunya lanjut Leng Xiao Tian, tahukah kau dengan meminjam pedang hian pengkiam tersebut berarti kau telah berhutang budi kepadaku? Hari ini, bukan saja Loh Hu akan merebut kembali pedang itu, bahkan akan menagih pula jasa dari budi yang telah ku lepaskan itu Wui Tian yang Loh Hu akan menantikan kedatanganmu, seru Leng Xiao Tian teramat gusar Wui Tian yang tertawa seram Heeh, 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 manusia yang lupa budi, paling tidak aku harus memberikan pelajaran yang setimpal kepadamu hari ini Berbicara sampai di situ, mencorong serentetan sinar merah yang tajam menggidikan hati dari balik matanya Ini pertanda kalau hawa napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah Cheng Tian Kui Ong Si kakek pemutus-usus pelenyap hati Hwi Lok yang menjumpai kejadian itu ikut merasa terkesiap buru-buru dia menjura sembari berkata Saudara Wui, Xiao Tem mempunyai sepatah dua patah kata yang hendak diutarakan Apakah saudara Wui bersedia untuk memberi muka kepadaku mendengar ucapan itu Sinar mati merah membara yang menggidikan hati itu segera lenyap tak berbekas Kata Cheng Tian Kui Ong kemudian sambil tertawa Kalau ingin berbicara, katakan saja berterus terang Hwi Lok tertawa Saudara Wui, hari ini adalah hari perkawinan adalah putri sulung saudara Leng dengan muridku Lam Kiong Cheng Apakah saudara Wui bersedia untuk meredakan amarahmu untuk sementara waktu? Bila mana ada persoalan bagaimana kalau kita bicarakan lagi seluatnya hari ini mendengar perkataan itu Kui Tian yang segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Setelah Wui Lote berkata demikian Sepantasnya bila Xiao Tem segera mengabulkan Terima kasih saudara Wui mendadak menorong sinar tajam dari balik Matui Tianyang Sambil tertawa dingin serunya Saudara Wui, kau tak usah buru-buru mengucapkan terima kasih kepadaku Ketahuilah selama hidup perbuatan jahat macam apapun sudah pernah kulakukan Termasuk J. Uga perbuatan mengacau hari perkawinan orang lain Toh persoalan semacam ini bukan suatu hal biasa oleh karena itu Maafkan kalau lohu tak sanggup permintaan darimu itu Hwi Lok menjadi tertekun Dia sama sekali tidak menyangka kalau Wui Tian Yang bakal berkata demikian Seandainya Hwi Lok tidak berpikir kalau musuhnya adalah seorang musuh yang sukar dihadapi Di samping dia merupakan tuan rumah pesta perkawinan kali ini M. Ungkin sedari tadi dia sudah akan beradu jiwa dengan si Raja Setan yang menggetarkan langit Wui Tianyang Setelah tertawa tersipu-sipu Katanya kemudian Jadi saudara Wui tidak bersedia memberi muka Wui Tianyang tertawa Bukan lohu enggan memberi muka kepadamu Tapi dalam kenyataan Leng Xiao Tian terlampau menghina orang Ucap Wui dan yang sambil tertawa Sementara itu Leng Xiao Tian telah berpaling dan memandang sekejap ke arah Hwi Lok Kemudian ujarnya sambil tertawa Jin keh, besan Tak usah bersilat lidah lagi dengan orang itu Belum sempat Hwi Lok berbicara Si pengemis pikun telah berteriak secara tiba-tiba Yee aa, benar Buat apa bersilat lidah melulu seperti lagi adu berkentut saja Jika memang pingin berkelahi, labrak saja habis-habisan Dengan begitu aku si pengemis pikun pun akan turut mencuci mata Sekalipun ucapan tersebut diutarakan dalam keadaan mabuk Tapi justru amat cocok dengan selera beribu orang jago yang hadir dalam ruangan pesta itu Di suatu pihak adalah Chang Tian Kui Ong Raja setan yang menggetarkan langit Wui Tian yang sedangkan di pihak lain adalah Jian Li Hou Siu Si kakek sebatang keres ribuli Leng Xiao Tian Berbicara soal kepandaian silat yang dimiliki kedua orang ini Boleh dibilang mereka termasuhur dalam kolong langit dan dikenal setiap manusia Seandainya mereka sampai bertarung sungguhan dalam kesempatan ini Maka boleh dibilang kejadian tersebut merupakan suatu tontonan langka yang amat menarik hati oleh sebab itu Begitu pengemis pikun menyelesaikan perkataannya Serentak kawanan jago lainnya bertepuk tangan menyambut usul tersebut dengan gembira Dengan gemas si kakek botak huilok melotot sekejap ke arah pengemis pikun dengan sorot metu yang penuh kebencian Benar-benar suatu sorot metu yang mengerikan hati Kontan saja pengemis pikun tersadar sebagian dari pengaruh alkoholnya Melihat keadaan tidak menguntungkan Bulu kuduknya pada bangun berdiri Dia tahu kalau kepandaiannya tak mungkin bisa menandingi kelihayan gembong iblis tua tersebut Pikir punya pikir Akhirnya dia merasa mengambil langkah seribu merupakan suatu tindakan yang paling tepat Apalagi dalam ruangan tersebut memang penuh dengan manusia Maka dalam 2-3 langkah saja Bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kerumbunan orang banyak Rupanya dia sudah kabur kembali di sisi oh put kui Begitu munculkan diri di balik meja perjamuan Sepasang matanya yang melotot besar segera dialihkan ke wajah huilok dan menatapnya dengan wajah termangu Hanya saja huilok tidak menaruh perhatian kepadanya Karena pada waktu itu segenap perhatiannya sedang ditujukan ke arah hui tian yang Dalam pada itu, Cheng Tian Kui Ong hui tian yang telah mundur sejauh 5 langkah dari posisi semula Dengan demikian dia berdiri persis di tengah-tengah ruangan Leng Xiao Tian dengan rambut putih yang berdiri semua bagaikan landak berdiri lebih kurang beberapa kaki di hadapannya Hui tian yang segera berseru sambil tertawa nyaring Leng Xiao Tian, lo hu akan mengalah 3 jurus kepadamu Daripada kawan-kawan liok lindik 6 provinsi di utara sungai besar Mengatakan aku Cheng Tian Kui Ong sengaja memeras dan mempermainkan angkatan muda Perkataan itu amat besar lagaknya Membuat paras muka Leng Xiao Tian kontan saja berubah menjadi hijau membesi Hui tian yang kau betul-betul kelewat latah Teriaknya penuh kegusaran Sesudah berhenti sejenak mendadak dia menerjang ke muka sambil melancarkan serangan Bentaknya, lo hu akan suruh kau rasakan bahwa aku orang sileng Bukan seorang manusia yang bisa dipermainkan dengan begitu saja segulung angin pukulan yang maha dasyat Dengan cepat meluncur keluar berbareng dengan getaran telapak Tangan itu mendadak suatu bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan Gau, silahkan mundur, serem tetan cahaya merah yang membara dengan cepat meluncur ke tengah arna Ternyata orang itu tak lain adalah pengantin pria, Lam Kiong Cheng adanya Perayawakan tubuhnya yang tinggi besar hampir seimbang dengan perawakan tubuh dari Cheng Tian Kui Ong Witainyang Hanya saja potongan badannya tidak segemuk tubuh si Raja Setan Wilo Chiam Pua Kau kelewat menghina orang, tampaknya Lam Kiong Cheng benar-benar sudah dibuat marah sekali Sehingga nada pembicaraannya pun kedengaran agak gemetar Witianyang memperhatikan wajah Lam Kiong Cheng beberapa saat lamanya Kemudian berkata sambil tertawa Saudara, kau benar-benar seorang lelaki sejati Aku tak sudi menerima pujian dan sanjungan dari saudara tukas Lam Kiong Cheng dengan marah Nada panggilannya berubah semakin keras Dari sebutan Loh Chiam Pua kini telah menjadi sebutan saudara Tampaknya Witianyang sama sekali tidak ambil peduli akan persoalan itu Dia masih menengadah sambil tertawa terbahak-bahak Ha'ah, 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 lute, hari ini adalah hari perkawinanmu Pantang untuk berkelahi dengan orang lebih baik Cepatlah menyingkir dari situ Jangan sampai menunem malam perkawinanmu Sambil berkata, kembali dia mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak Lam Kiong Cheng melototkan sepasang matanya bulat-bulat Kemudian berseru dengan marah Bila saudara ingin mengajukan suatu permintaan Aku akan melayani semuanya Sementara Lam Kiong Cheng menerjang ke depan tadi Leng Xiaotian telah menarik kembali serangannya sambil mundur setengah langkah Tapi setelah mendengar Lam Kiong Cheng menantang musuhnya untuk bertarung Dia menjadi amat khawatir Bagaimanapun juga pemuda itu adalah menantunya Cheng Ji, cepat mundur Segera teriaknya persoalan ini merupakan persoalan diriku Tapi Lam Kiong Cheng segera menggelengkan kepalanya berulang kali Ga'ahu ayah mertua Selama berada dalam perkampungan Xiaoning Cheng ini Pelbagai persoalan yang terjadi merupakan tanggung jawab dari Xiaosei menantu Belum habis dia berkata Pengantin perempuan telah memburu pula ke sana Ayah, apa yang dikatakan Engkoh Cheng memang betul Serunya pula Persoalan dalam perkampungan Xiaoning Cheng ini merupakan tanggung jawab putrimu serta Engkoh Cheng Lebih baik kau orang tua menyingkir saja ke samping Sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibir Leng Xiaotian Cuma dia hanya merasa lega dan gembira karena putrinya dan menantunya telah menunjukkan rasa bakti mereka Sementara soal bertarung, tentu saja dia tak rela membiarkan Kedua anak itu menyerempet bahaya Dia cukup mengetahui betapa lihainya Cheng Tian Kuong tersebut Anak Lin, cepat ajak Cheng Li mundur Segera teriaknya keras-keras Jangan lupa siapakah musuh kalian itu Ilmu silat yang dimiliki witian yang amat tangguh Kalian tak mungkin bisa menangkan dirinya Tapi aku, aku tak akan jari kepadanya Tidak, tolak Leng Lin Lin sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Leng Xiaotian menjadi marah Segera hardiknya Budak, apakah kau tidak mau mengerti perkataanku ayah? Mengapa hari ini kau memaki aku? Seru Leng Lin Lin dengan manja Dengan cepat Leng Xiaotian menggeleng Lin Ji, cepatlah kalian menyingkir dari situ Dia segera menyelingap ke depan dan berebut untuk berdiri di hadapan Raja Setan yang menggetarkan langit Kemudian teriaknya, witian yang Segala urusan lebih baik berurusanlah langsung dengan loh Heeh, 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 heeh Memangnya urusan ini adalah urusan musah Wut Cheng Tian Kui Ong Witian Yang sambil tertawa seram Mendorong sinar tajam dari balik mat Leng Xiaotian, mendadak sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan Witian Yang, sambutlah sebuah pukulan ini teriaknya Haa, 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 sudah lama ku dengar tentang ilmu Hau Liong Xiang Chiang Kini ingin ku saksikan sampai dimanakah kelihayannya Leng Xiaotian Bila kau mengerahkan segenap tenaga yang kau miliki Mungkin sulit bagimu untuk meloloskan diri dari bencana ini Sembari berkata dia segera bergerak ke samping untuk menghindarkan diri dari ancamam Kedua buah pukulan dari Leng Xiaotian itu Leng Xiaotian serunya kemudian Sebelum pertarungan berlangsung Aku hendak menerangkan lebih dahulu Pertarungan yang berlangsung hari ini hanya terbatas sepuluh gebrakan belaka Jika kau kalah, maaf, terpaksa pedang hiampeng kiam tersebut Harus kau kembalikan kepadaku Jika kau yang kalah bentak Leng Xiaotian Tanpa menghentikan serangan yang dilancarkan Witian Yang segera tertawa terbahak-bahak Loh yakin 100% tak berakal menderita kekalahan di tanganmu Serunya Manusia laknat Witian Yang sama sekali tidak menggubris terhadap makian Manusia laknat tersebut kembali ujarnya sambil tertawa Leng Xiaotian Sekali lagi ku beritahukan keuntungan bagimu Loh tak sudi menerima kebaikan hatimu itu Teriak Leng Xiaotian amat gusar Mau diterima atau tidak itu adalah urusanmu Dalam sepuluh gebrakan mendatang Bila Loh tak bisa menangkan dirimu Loh tak akan membicarakan tentang pedang hiampeng kiam Lagi sekilas perasaan girang melintas di atas wajah Leng Xiaotian Tapi di luarnya dia tetap berseru dengan gusar Leng Xiaotian yang lihat serangan di tengah ayunan telapak tangannya Secara beruntun dia melepaskan lima buah serangan berantai Serangan-serangan itu semuanya dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Membuat kawan jago yang berada di luar maupun dalam ruangan Sama-sama menjulurkan lidah Oh Putwi sendiri pun menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya pelan Tampaknya ilmu yang dimiliki tua bangka itu termasuk lumayan juga YAA, cepat bagaikan kilat, berat bagaikan batu karang Baik bergerak maupun berhenti semuanya dilakukan tanpa kalut barang sedikit pun juga Kata Kit Huseng tertawa Bahkan sepasang telapak tangannya dilancarkan berbareng Ilmu pukulan ini benar-benar merupakan pukulan yang mahadai syat saudara Kik Aku rasa ilmu pukulan ini mana lamban Kurang cekatan lagi timbrung Nyo'o bambu dari sisi arena Benarkah begitu seru Kit Huseng tertegun? Apakah saudara Nyo'o pernah menyaksikan ilmu pukulan yang jauh lebih baik Daripada ilmu pukulan ini tentu saja pernah ilmu pukulan Apakah itu Sian Hang Paj Yang, delapan pukulan angin puyuh Mendengar itu, Kit Huseng segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 rupanya ilmu pukulan dari keluarga saudara Nyo'o sendiri Benar apakah saudara Nyo'o tidak merasa sudah terlampau mengibul Nyo'o bambu tertawa Jika saudara Kit tidak percaya, dikemudian hari kau boleh membuktikan sendiri Heeh, 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 siau terpercaya suatu ketika aku pasti akan membuktikan kehebatanmu itu Moga-moga saja jangan membuat siau terkecewa Tentu saja tak akan kecewa, katanya O'o bambu sambil tertawa dingin Sementara pembicaraan masih berlangsung, pertarungan yang berlangsung di Arna telah mencapai pada puncak pertempuran tersebut Akhirnya sepuluh gebrakan sudah terpenuhi Mendadak terdengar Cheng Tian Kui Ong Hwi Tian yang tertawa tergelak Sedangkan Jian Li Housin Leng Xiaotian mengundurkan diri sejauh lima depa dari posisi semula Peluh dingin tampak membasahi seluruh tubuhnya Kalau dilihat dari lengan kirinya yang tergantung lemas ke bawah Bisa diketahui kalau dia sudah menderita luka Sementara itu sepasang pengantin baru telah berdiri di kedua belah samping Leng Xiaotian Sambil menarik kembali senyumannya Cheng Tian Kui Ong Hwi Tian yang telah berkata dingin Leng Xiaotian, tampaknya ilmu pukulan Hwi Liyong Siang Chiangmu tak lebih cuma kepandayan seperti itu Sungguh membuat hati orang merasa kecewa Sesudah berhenti sejenak katanya lebih jauh Mana pedang hian pengkiam tersebut? Cepat serahkan kembali kepada Leng Xiaotian Memejamkan matanya rapat-rapat Sambil menggigip bibir di alantes berseru Lin Ji ambil pedang hian pengkiam tersebut Ayah, kau tidak apa-apa bukan kata Leng Lin Lin dengan wajah sedih Leng Xiaotian berkerut kening Kemudian mentaknya Aku hanya menderita luka ringan cepat ambil pedang tersebut Aku tak boleh mengingkari janji Dengan wajah sedih Leng Lin Lin membalikkan badan dan berjalan menuju ke ruangan dalam Sementara itu, Leng Cui Cui yang selama ini hanya duduk belaka Mendadak menghampiri Leng Lin Lin Kemudian bisiknya lirih Toa Chi, kau tak usah masuk biar aku yang mengambilkan bagimu Leng Lin Lin mengangguk Kalau begitu cepatan sedikit Bicara sampai di situ Tak tahan lagi air mati segera jatuh berlinang Dia segera membalikkan badan dan beranjak dari situ Tak selang berapa saat kemudian Dia telah muncul sambil membawa sebilah pedang berwarna hitam Dengan langkah cepat dia menghampiri ayahnya Ketika Leng Xiaotian menyaksikan putri bungsunya membawa keluar pedang antik Yang telah dipergunakan sebagai maskawin bagi putri sulungnya itu Mendadak hatinya merasa sedih sekali Hingga tanpa terasa dengan titik air mati Bercucuran dia menerima angsuan pedang itu Kemudian sambil menyentil pedang itu dia menghela napas panjang Gumamnya, oh pedang, wahai pedang Leng Xiaotian tak becus dan tak mampu untuk melindungi benda mestika dari leluhur Peristiwa ini sungguh memalukan leluhur keluarga Leng saja Sebetulnya aku harus menggorok leher untuk menebus dosa ini Tapi, setelah memandang pedang hian pengkiam itu sekejap Kemudian memandang pula putrinya sekejap Akhirnya sambil menghela napas panjang katanya lebih jauh Kini, aku orang si Leng masih mempunyai banyak tugas yang belum diselesaikan Apa daya, apa daya Oha pedang, dalam sepuluh tahun mendatang Jika kau belum dapat kembali lagi ke dalam keluarga Leng Leng Xiaotian pasti akan menebus dosa ini dengan kematian Seorang kakek berambut putih berdiri dengan wajah murung dan air mati bercucuran Kejadian semacam ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sangat mengharukan Selesai mengucapkan perkataan itu Leng Xiaotian segera mencengkeram pedang itu dan berjalan ke hadapan Lui Tian Yang Kemudian kembali menggetarkan tangannya Pedang berikut sarungnya diangsurkan ke depan Lui Tian Yang serunya keras Pedang hiampeng kiam ku serahkan kepadamu untuk sementara waktu Tapi dalam sepuluh tahun mendatang Lohu pasti akan berusaha untuk merebutnya kembali Kau harus menyimpannya secara baik-baik Lohu Tian yang tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 bagus sekali Semoga Lohu bisa memenuhi harapanmu itu Sepuluh tahun kemudian Dia lantas mengulurkan tangannya dan menerima pedang itu Siapa tahu, baru saja pedang itu akan tersentuh oleh tangannya Tiba-tiba saja pedang hian pengkiam itu melesat ke udara Dan terlepas dari genggamannya Sementara Lui Tian Yang masih tertegun Tahu-tahu pedang hian pengkiam itu sudah berpindah tangan peristiwa ini Sama sekali tidak disangka siapapun Termasuk juga di luar dugaan Lui Tian Yang sendiri Serta merta Raja Setan yang menggetarkan langit ini Melejit ke tengah udara dan siap untuk mencengkeramnya Sayang tubrukannya itu kembali mengenai sasaran kosong Pedang mana sudah terjatuh ke tangan orang lain Rasa terkejut yang dialami Lui Tian Yang saat ini sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata Siapa gerangan yang bisa merebut pedang itu dari tanganku Demikian dia berpikir orang pertama yang dituju olehnya adalah Kakek Setan berhati cacat siaulun kecuali siaulun Jin dalam perkampungan Xioning Cheng saat ini Termasuk kakek pemutus-usus pelenyap hati Hwi Lok Selain tak berkemampuan untuk berbuat demikian Mereka pun tak akan bernyai untuk berbuat begitu terhadapnya Dengan sepasang mete melotot besar Hwi Tian yang segera mengalihkan sorot matanya ke depan Tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya menjadi tertegun bocah keparat Rupanya kau? HMMM, kau benar-benar sudah makan ya li beruang Rupanya, jerit Cheng Tian Kuang kemudian dengan penuh kegusaran Rupanya pedang hian pengkiam tersebut kini sudah terjatuh ke tangan Oh Put Kui Agaknya Oh Put Kui telah menggunakan tenaga dalamnya yang sempurna dan luar biasa itu Untuk menghisap pedang hian pengkiam yang berada di tangan Cheng Tian Kuang Witiang yang itu sehingga mencelat ke tengah udara dan terjatuh ke tangannya Maksud dari perbuatannya itu memang tak lain ingin membuat malu si Raja Setan ini Witiang yang terdengar pemuda itu berseru Hari ini adalah hari perkawinan Kiong Chong Piau Pacu Setiap orang yang datang kemari sudah seharusnya membawa maksud untuk menyampaikan selamat Kedatanganmu seharusnya juga tak boleh terkecuali Tapi perbuatanmu sekarang terlalu mengada-ada Selain membuat malu tuan rumah Juga memaksa tuan rumah untuk memenuhi keinginanmu Tindakan semacam ini sungguh merupakan suatu tindakan yang keterlaluan Ucapan tersebut kedengarannya memang bisa diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan kenyataan Kontan saja Witiang yang dibuat melototkan matanya bulat-bulat Sesudah mendengar perkataan dari Oh Put Kui tersebut Dari malu dia menjadi naik pitam sekalipun dia tahu Kedua orang guru bocah itu bukan musuh yang bisa dianggap penteng Namun dalam keadaan seperti ini Dia betul-betul tak sanggup untuk mengendalikan emosinya lagi Dengan suara yang keras bagaikan geledek Dia segera membentak nyaring Manusia Jumawa Tahukah kau bahwa perbuatanmu tersebut melanggar pantangan Oh Put Kui segera tertawa Berbicara soal perbuatanku Aku merasa apa yang telah kulakukan tidak ada satupun yang salah Sedang soal melanggar pantanganmu atau tidak Hal ini sama sekali tak ada sangkut Pautnya dengan diriku Jawaban yang amat tepat tersebut dengan cepat disambut oleh Syaulun Dengan sekulung senyuman sementara pengemis pikun segera menggumam Rasain sekarang Akau kulihat apa yang hendak dilakukan oleh kasih Raja Setan sekarang Dalam pada itu Si Raja Setan yang menggetarkan langit Kuitian yang telah berseru lagi dengan kening berkerut Oh Put Kui Cepat kembalikan pedang lohu Tampaknya dia tahu tak berakalan bisa menangkan Oh Put Kui Bila diajak bersilat lidah Maka dia melangsungkan pembicaraan tersebut pada tujuan yang sebenarnya Apakah pedang ini milikmu tanya Oh Put Kui sambil tertawa Tentu saja sahut Kui Tian yang tertawa dingin Mendengar itu Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 saudara Sungguh tebal kulitmu kamu Perkataan dari Leng Syao Tian tadi paling tidak didengar oleh seribu orang Bagaimana ceritamu pedang Hiampeng Kiam ini secara tiba-tiba bisa berubah menjadi milikmu Paras muka Witian yang kontan saja berubah hebat Serunya dengan penuh kegusaran Bocah keparat Kau hanya mendengar ucapan satu pihak Siapa bilang aku hanya mendengarkan perkataan satu pihak Oh Put Kui tertawa Witian yang Aku harapka sudi menjawab sebuah pertanyaanku saja Benarkah pedang Hiampeng Kiam ini merupakan benda warisan dari keluarga Leng? Betul, pedang Hiampeng Kiam memang merupakan benda warisan milik keluarga Leng Jawa Puitian yang sambil tertawa seram Raja Setan yang menggetarkan langit memang tak malu disebut seorang pemimpin dunia persilatan Apa yang diucapkan memang merupakan perkataan yang sejujurnya Oh Put Kui tertawa Kau memang tak malu disebut Raja Setan Kau berani berterus terang Serunya HMM Selama hidup lohu tak pernah membohong Aku percaya dengan perkataanmu itu Cuma sayang tindakan saudara dalam merampas pedang mustika itu dari tangan Leng Tua kelewat dipaksakan Sehingga mendatangkah perasaan tidak puas bagi setiap orang Bocah muda, tahukah kau kalau pedang Hiampeng Kiam ini dipinjam oleh Leng Xiaotian dariku? Lagi pula setelah Leng Xiaotian meminjam pedang itu Baru saja dia melewatkan suatu musibah kematian Apa hubungannya dengan peristiwa pada hari ini? Tanya Oh Put Kui sambil menggelengkan kepalanya Tak ada hubungannya Wittian yang segera melototkan matanya besar-besar Bocah keparat, kau benar-benar kurang ajar Hampir setiap jago Liok Lim yang hadir di situ pada keheranan dibuatnya Sebab watak dari Cheng Tian Kui Ong Wittian yang saat ini sama sekali berbeda dengan apa yang tersiar dalam dunia persilatan Bahkan dia nampak begitu sabar menghadapi si anak muda tersebut Sementara itu, setelah berhenti sejenak kembali Wittian yang berkata sambil tertawa seram Seandainya Leng Xiaotian tidak meminjam pedang lohu Buat apa lohu datang kemari pada hari ini Oh Put Kui segera tertawa tergelak Saudara, berbicara pulang pergi Kau selalu mengatakan kalau pedang itu diperoleh dari meminjam kepadamu Tapi aku rasa pedang itu kalau toh merupakan benda mestika dari leluhur keluarga Leng Tidak sepantasnya bila saudara berniat untuk mengangkanginya Jadi menurut pendapatmu, pedang tersebut harus ku kembalikan dengan begitu saja kepada Leng Xiaotian Bila saudara tidak mau memberikan secara gratis Toh paling tidak bisa mengajukan penawaran Tepat sekali, suara Wittian yang dengan sorot metu berkilat Lohu memang harus mengajukan suatu penawaran Kalau tidak maka pedang tersebut harus kau kembalikan kepadaku Oh Put Kui tertawa Jika saudara ingin mengajukan penawaran Utarakan saja, aku akan mendengarkannya dengan seksama Sambil tertawa dingin Wittian yang segera berseru Sewaktu Lohu mendapatkan pedang ini aku pernah membayar dengan nyawa 10 orang jago Oha, suatu hawa pembunuhan yang amat tebal Wittian yang tertawa nyaring Nah bocah muda, terusnya Bila Leng Xiaotian menginginkan kembali pedangnya Paling tidak dia harus membayar dengan nilai yang sama pula Oha, kalau begitu pedang itu membawa firasat yang jelek Sembari berkata tangannya digetarkan keras-keras Pedang Hian Pengkiam berikut sarungnya segera menancap ke atas tanah Setelah itu katanya lebih jauh sambil tertawa dingin Di masa lalu saudara sudah banyak melakukan pembunuhan berdarah Dalam kemunculanmu dalam dunia persilatan kali ini Sudah sepantasnya jika banyak melakukan perbuatan amal Hari ini merupakan suatu kesempatan yang baik sekali untukmu Mengapa tidak kau pergunakan peluang itu dengan sebaik-baiknya Walaupun dia cuma mengayunkan pedang tersebut Sekenanya, pedang Hian Pengkiam tersebut berhasil menembusi permukaan tanah Sedalam satu di paset tengah Padahal permukaan lantai berupa batu hijau yang sangat keras Sedangkan pedang itu masih bersarung Kalau dilihat kenyataannya pedang berikut sarung itu bisa menancap sedemikian dalamnya Bisa diketahul kalau tenaga dalam yang dimiliki Oh Put Kui betul-betul mengerikan sekali Wipian yang merasa terkejut sekali setelah menyaksikan kejadian itu Segera ujarnya sambil tertawa Bocah keparat, tampaknya tenaga sambitanmu cukup hebat Entah kesempatan macam apakah yang kau persiapkan untuk lalu Bocah muda, ketahuilah kejadian seperti ini merupakan kejadian yang baru pertama kali ini ku jumpai Oh Put Kui tertawa hambar, katanya Bagaimana kalau sepuluh lembar nyawa ditukar dengan suatu pertaruhan kecil Bila dari jarak tiga depakau berhasil mencabut keluar pedang itu Maka aku tak akan mencampuri urusan ini Sebaliknya bila saudara tak mampu mencabut pedang ini Terpaksa aku akan meminjam bunga untuk menyembah Buddha dengan menghadiahkan pedang ini untuk seng pengantin perempuan Mendapat tantangan tersebut Wipian yang segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak Bagus, bagus sekali Lohu amat setuju dengan tantangan semacam itu Kembali Oh Put Kui tertawa Ujarnya, walaupun kemampuan saudara menghisap benda di udara kosong memiliki kekuatan seribu kati Tapi aku hendak memberitahukan kepada saudara Bila pedang tersebut berada lima depa di hadapanku Maka ilmu penghisap benda di udara kosongmu itu pasti tak berdaya Seandainya dia tak mengucapkan perkataan itu Mungkin keadaannya masih agak mendingan Tapi begitu ucapan tersebut diutarakan Kontan saja Wipian yang dibikin terpojok Berbicara dari kedudukan serta nama besarnya dalam dunia persilatan Seandainya pedang hian pengkiam yang menancap di tanah pun gagal dihisap keluar Maka kejadian tersebut benar-benar merupakan suatu kejadian yang memalukan sekali-sekalipun Pelbagai ingatan segera berkecambuk dalam benak Wipian yang namun di luar dia tetap berkata Sambil tertawa tergelap kau tak usah mengatakan apa-apa lagi Toh asam garam yang kemakan jauh lebih banyak daripada dirimu Kemudian selesai berkata mendadak dia mundur sejauh tiga dipal lebih Setelah itu bentaknya bocah keparat Lihat saja kelihayanku ini Mendadak sepasang tangannya diayunkan ke depan Kesepuluh jari tangannya dengan memancarkan tenaga hisapan yang besar langsung menghisap ke arah pedang itu Tapi begitu cengkeramannya selesai dilancarkan Tiba-tiba saja wajah Cheng Tian Kui Ong berubah hebat Rupanya pedang tersebut sama sekali tidak bergerak barang sedikit pun juga Padahal Cheng Tian Kui Ong cukup memahami bahwa tenaga yang keluar dari kesepuluh jari tangannya itu paling tidak berbobot ribuan kati Tapi mengapa pedang tersebut tak berhasil dicengkeram melehnya? Kejadian tersebut sungguh membuat orang tidak habis mengerti Bukan Wi Tian Yang S.J.A. yang tak percaya dengan kenyataan tersebut Bahkan Xiao Lun serta Wi Lok pun turut berubah wajahnya setelah menyaksikan adegan tersebut Akhirnya Xiao Lun tak kuasa menahan diri lagi Sambil tertawa tergelak serunya Hei bocah muda Tampaknya Tian Lion Xiao Keng Mu benar-benar telah berhasil dengan sempurna Gelak tertawa Xiao Lun itu tidak terlampau keras Tapi justru suaranya berhasil menindih suara kawanan jago lainnya Usianya masih begitu muda akan tetapi telah berhasil mencapai tingkat kedudukan yang begitu tinggi dalam kepandaian silatnya Andai kata tidak disaksikan dengan mati kepala sendiri Setiap orang tak akan mempercayai hal itu Tak heran kalau suasana dalam ruangan itu berubah menjadi hening sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Dalam pada itu, Cheng Tian Kui Ong telah mengerahkan hawa murni untuk kedua kalinya Hawa marah yang sangat tebal dengan cepat memancar keluar dari balik matanya Tak kalah ke sepuluh jari tangannya diayunkan ke depan Segera terlihatlah sepuluh buah gulung cahaya hijau memancar keluar Sereet, sereet, desingan angin tajam yang menderu-deru serasa menusuk pendengaran Ketika hawa hijau tersebut menyentuh gagang pedang hian pengkiam yang menancap di atas tanah Ternyata senjata itu bergetar amat keras kemudian berayun ke kiri dan kanan Anehnya ternyata pedang mustika itu belum juga bergeser dari tempatnya semula Kopi emas yang dikenakan Raja Setan yang menggetarkan langit hampir saja menerjang ke udara Jelas gembong iblis tua ini telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Wajah Oh Putui sama sekali tidak berubah, pelan-pelan dia memejamkan kembali matanya Ketika kejadian tersebut dipandang oleh beberapa orang tokoh persilatan yang hadir di situ Semua orang mengerti kalau Oh Putui telah mengerahkan pula segenap tenaga dalam yang dimilikinya Untuk melawan kekuatan yang terpancar keluar dari tubuh Wai dan yang setengah perminum teh lewat tanpa terasa Sementara itu seluruh jidat cengtian kui ong telah dibasahi oleh air keringat Akan tetapi kedua belah pihak masih tetap berdiri kaku di tempat semula tanpa bergerak barang sedikit pun jua Kini getaran yang semula tampak pada ujung pedang hiampeng kiam, kini sudah lenyap tak berbekas Tampaknya cengtian kui ong witian yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan menderita kekalahan Seperminum teh kembali lewat Mendadak terdengar cengtian kui ong berpekik panjang Suara pekikan tersebut begitu keras dan nyaringnya hingga menggetarkan kayu belandar di atas wuungan rumah Kau menang, jerit witian yang dengan suara seperti orang menangis sepasang metoh put kui melotot besar dan memancarkan cahaya tajam Ucapnya kemudian sambi tertawa, maaf, belum habis dia berkata, mendadak terdengar witian yang tertawa terbahak-bahak Kemudian serunya, bocah keparat, coba kau lihat, kriit Ternyata dikala oh put kui sedang berbicara itulah Pedang hian pengkiam yang semula menancap di atas tanah itu tahu-tahu sudah meluncur ke tangan kanan raja setan yang menggetarkan langit witian yang Tindakan semacam ini jelas merupakan suatu tindakan yang rendah dan sangat memalukan Paras muka oh put kui kontan saja berubah hebat, serunya sambil tertawa dingin Apakah kau anggap pedang itu berhasil kau dapatkan HMMM, memangnya tak masuk hitungan oh put kui segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak Dari kejauhan sana terdengar pengemis pikun segera mengejek, huuh manusia yang tak tahu malu ternyata witian yang tak tahu malu dengan penuh kegusaran witian yang membalikan badannya lalu tertawa seram Lok Jin Ki, kau kah yang sedang ngebacot di situ? Buru-buru pengemis pikun menjulurkan lidahnya sambil menggelengkan kepala Entahlah, dasar pengemis ini memang gentong nasi, keberanian untuk mengaku saja tidak dipunyai sambil tertawa dingin witian yang berseru Lok Jin Ki, kau tak usah berlagak pikun, dalam pandangan metelohu tidak kemasukan pasir tau betul, yang disebut sebagai raja setan tentu saja memiliki sepasang metu yang jeli Kemudian setelah menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, sambungnya lebih jauh Saudara, buat apa kau mencari gara-gara dengan aku si pengemis? Sobat-sobat yang punya nama dan kedudukan banyak hadir di sini lebih baik simpan tenagamu untuk menghadapi mereka Ucapan itu betul-betul membuat witian yang ketanggur batunya, sorot matanya mencorong sinar tajam Tampaknya dia hendak mengumbar hawa amarahnya Oh Putui juga menarik kembali suara tertawanya ketika itu, dengan gusar dia berseru kepada witian yang Manusia siwi, kau betul-betul seorang manusia yang tak tahu malu Manusia bermuka tebal dalam hal apalohu tak tahu malu Sahut cengtian kulong seraya berpaling oh Putui tertawa dingin HMM setelah mengaku kalah masih main serobot Apakah tindakan semacam ini bukan suatu perbuatan yang tak tahu malu mendengar perkataan tersebut, witian Yang segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 bocah keparat, apakah kita tentukan batas waktu dalam saat pengambilan pedang itu? Tanda petik Tidak jawab loh Putui setelah agak tertegun witian yang kembali tertawa tergelak Kalau toh tiada batas waktunya, mengapa lohu tak boleh mengambil pedang itu? Betul, sebetulnya kau memang boleh mengambil pedang itu setiap saat, tapi tidak seharusnya kau lakukan setelah menderita kekalahan Kata oh Putui dengan kening berkerut Saudara, apakah kau tak berniat untuk melindungi nama baikmu? Haaah, 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 haaah Celamanya lohu hanya tahu bekerja untuk mencapai tujuan Aku tidak memperdulikan kira apapun yang harusku lakukan selamat menikmati